Saya Pak mengikuti KKL walaupun hanya melodohi itu Selamat di tangan Yesus Iman saya ditegukan, dikuatkan Karena inti Kristen bersusat kepada Kristus Tapi ada yang membuat saya risau kotbah semalam Perumpamaan Lazarus dan orang kaya Ditakakan disitu, hari ini mati, hari ini simponis surga atau merahkan Sementara bagian Alkitab, pengakuan iman Rasulullah kita Tuhan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Jadi ini kelihatan kontradiktif Baru disalib orang jahat yang menyadari kesalahan Yesus juga katakan, hari ini engkau bersama aku di firga Jadi ada dua pemahaman yang berbeda Keranya Pak Isra dapat membuat penyegara pada kami Beberapa poin sudah bisa di... Jadi begini, itu karena kotbah Namanya dalam kotbah, saya tidak bisa menjelaskan semua hal Tapi bagusnya kalau ada tanya jawab begini Apa yang kurang jelas, itu ditanyakan Dan terima kasih Pak Karena Pak bertanya itu akan berguna bagi banyak orang Sudara lihat Yohanes 14 ayat 6 Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak seorang pun dapat datang pada Bapak kalau tidak melihat aku Itu ayat penting ya Kalau tidak ada ayat itu, wah kekristian yang rugi loh Itu ada ayat penting Kita nyanyi lagi Yesus jalan kebenaran Tapi sudara baca konteksnya, tahu kenapa Yesus omong itu kalimat Karena sebelumnya ada yang bertanya Tuhan, kami tidak tahu jalan ke situ Jawab Yesus Akulah jalan kebenaran Bayangkan kalau orang itu tidak bertanya Ayat Yohanes 14 ayat 6 tidak keluar Ya kan Jadi kita bersyukur Ada yang bertanya Ya Kadang-kadang sudara tidak pikir Tapi orang bertanya Membuat sudara iya ya Nah Sekarang kita Harus Back to the Bible Kembali pada Alkitab Apa yang Alkitab azarkan Waktu orang mati Apakah dia langsung surga Atau langsung neraka Atau dia melayang-layang kemana-mana Atau Seperti pandangan populer Ada ruang tunggu Jadi waktu mati Tunggu ditampung dulu Tunggu Sampai Tuhan Yesus datang Saya sedikit jelaskan Kalau menurut Ini namanya Doktrin intermediastik Kalau menurut katolik Santa-santa dan santo-santo Begitu mati Langsung surga Itu orang suci Tapi yang tidak suci Mau dari kayak kita begini Ya kita sudah percaya Kita akan selamat Tapi masih banyak kotorannya Nah itulah sebabnya Sebelum ke surga Harus ada transit Transit dimana Purgatory Api penyucian Maka masuk dulu Di api penyucian Tunggu disana Disucikan disana Kalau sudah suci Baru keluar Dan masuk surga Semua yang masuk Api penyucian Pasti ke surga Hanya belum langsung Ya Ada yang cepat Tergantung amalnya Salehnya Misa arwah Ya Tapi yang paling lama Saat Tuhan Yesus datang Baru dia keluar Dari api penyucian Itu katolik Kalau saksi Yehova Mereka percaya manusia binasa Jadi begitu mati Psst Habis Seperti anjing Ada kita potong habis Tidak ada laga Itu saksi Yehova begitu Kalau Advent Mereka percaya Doktrin slip of the shoulder Artinya Tidurnya jiwa Pada waktu orang mati Tubuh di kuburan Tapi jiwa tertidur Lama Tidak sadar Sampai Tuhan Yesus datang Berarti Tuhan Yesus kasih bangun Ya Lalu dokter populer lainnya Adalah Ada tempat penantian Begitu mati Tubuh kita di kuburan Tapi jiwa atau roh kita Ditampung di satu tempat dulu Ya Setelah itu Yesus datang Baru kita menghadap Pengadilan terakhir Di pengadilan terakhir Itulah Ditentukan Siapa masuk surga Siapa masuk neraka Tapi Saya tidak setuju Dengan semua pandangan itu Ya Sekarang Coba tunjukkan 2 Korintus 5 Ayat 1 2 Korintus 5 Ayat 1 Karena kami tahu Bahwa jika Kemah Tempat kediaman Kabir Di bumi ini dibongkar Kemah Tempat kediaman dibongkar Itu maksudnya mati Allah telah menyediakan Suatu tempat di surga Bagi kita Begitu kemah ini dibongkar Allah telah menyediakan We have a building from God Have Bentuk present Kata Yunaninya A common Artinya Begitu terjadi ini Langsung terjadi ini Begitu kemah di bumi dibongkar Tempat di surga Sudah langsung Disiapkan bagi kita Lalu ayat 8 2 Korintus 5 Ayat 8 Terlebih suka kami Beralih dari tubuh ini Beralih dari tubuh ini Kami mati Untuk Menetap Pada Tuhan Beralih dari tubuh Menetap pada Tuhan To be at home with the Lord Penurut New American Standard Bible Atau New International New International Version At home with the Lord To come home to the Lord Menurut terjemahan Harfiahnya Berarti Menurut Paulus Ketika Dia mati Dia menetap pada Tuhan Langsung Filipi 1 Ayat 23 Filipi 1 ayat 23 Paulus bilang Aku didosak dari dua pihak Maksudnya dua pihak ini Mau hidup atau mau mati ya Hidup atau mati ya Kalau aku hidup Itu keuntungan Nah kalau aku mati keuntungan Tapi kalau hidup Hidup bisa memberi buah Lalu dia bilang Aku didosak dari dua pihak Aku ingin pergi Pergi itu mati Dan Diam Bersama-sama Dengan Kristus Jadi dia pergi Bukan ke tempat penentian Dia pergi Untuk berdiam Bersama-sama Dengan Kristus Lalu Itu dari ajaran Paulus Ajaran Yesus Yang kemarin saya ngomong Perumpamaan Yesus Begitulah seharus mati Pangkuan Abraham Begitu orang kaya mati Langsung di Alam maut Lalu ada Yang lain itu Bapak juga tadi sudah Singgung Itu soal Penjahat itu ya Di sebelah Sambung Yesus Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini Aku bersama dengan aku Di Firdaus Sebelum saya jelaskan Lati itu Dengar baik-baik Menurut orang Saksiova Saksiova tidak percaya Dengan neraka Makanya mati hilang Mereka percaya ada surga Tapi surganya Hanya untuk 144.000 orang Menurut Saksiova Saksiova yang sekarang pun Yakin tidak masuk surga Karena sudah penuh Terus mereka yang Saksiova Kalau surga sudah penuh Neraka tidak ada Mereka kemana Di akhir jaman nanti Tuhan akan menciptakan Firdaus di bumi Nah mereka Yang tidak masuk surga Akan tinggal di Firdaus Tapi Firdausnya belum ada Firdausnya nanti akhir jaman Persoalannya Tuhan Yesus bilang Hari ini juga engkau bersama dengan aku Di Firdaus Berarti Firdaus sudah ada Tapi Menurut Saksiova tidak Ayat itu bukan berbunyi begitu Kita punya Alkitab terjemahannya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Hari ini Engkau bersama dengan aku Di Firdaus Tapi di dalam Alkitab Saksiova Terjemahan dunia baru Mereka pindahkan komanya Aku berkata padamu hari ini Sesungguhnya engkau akan bersama dengan aku Di Firdaus Jadi hari ini itu bukan pada Firdaus Hari ini itu aku berkata padamu Jadi kalau kita Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini Kalau mereka Aku berkata kepadamu Hari ini Sesungguhnya Jadi cuma dibalik sedikit saja Nah tapi Firdaus itu apa? Banyak orang mengartikan Firdaus itu tempat penentian Bahasa Yunaninya La Paradeisos Paradeisos menurunkan Bahasa Inggris Paradise Dan Paradise itu Surga Sekarang saya mau tunjukkan Bahwa Firdaus itu Surga Waktu Yesus mati Tubuhnya dikuburan Jiwa rohnya kemana? Ada yang bilang pergi ke neraka Tapi Yesus bilang Ya Bapak Ke dalam tanganmu Kuserahkan roh Waktu Yesus mati Tubuhnya dikuburan Rohnya diserahkan ke tangan Bapak Di Surga Berarti roh Yesus di Bapak Tapi dia bilang Penjahat ini Hari ini Engkau bersama Dengan aku Di Firdaus Kalau Firdaus bukan Surga Firdaus disana Berarti Yesusnya disana Penjahat itu kesana Berarti tidak bersama-sama dong Padahal Yesus bilang Engkau bersama-sama Kecuali Firdaus adalah Surga Maka Yesusnya ke Surga Penjahat ke Firdaus Ya Firdaus sama dengan Surga Makanya bisa dikatakan Engkau bersama-sama Dengan aku Dari semua ayat ini Menunjukkan bahwa Orang mati Langsung Surga Langsung neraka Pertanyaan Bapak Bagaimana dengan akhir jaman Bukankah pengakuan iman rasuli kita Aku percaya Yang menghakimi orang yang hidup Dan mati dan seterusnya Ya Nah Gini Yang sering kita tahu bahwa penghakiman itu Hanya satu Penghakiman terakhir Tapi jarang orang tahu Ada penghakiman individual Itu Ibrani 9 ayat 27 Ya Manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja Sesudah itu dihakimi Ibrani 9 ayat 27 Nah Tadi saya bilang Kalau saya mati hari ini Saya langsung berhadapan dengan penghakiman individual Itu hanya saya dengan Tuhan Orang lain tidak terlibat Waktu itu Misalnya saya masuk surga Saya sudah di surga Tubuh saya belum Jadi yang masuk surga Masuk neraka Waktu mati Itu hanya jiwa atau roh Tubuh belum Pada waktu Tuhan Yesus datang kembali Aku percaya Kebangkitan daging Dan hidup yang kekal Pengakuan iman rasuli Waktu Yesus datang kembali Ini tubuh yang di kuburan ini dibangkitkan Baru digabungkan dengan jiwa atau roh Sehingga nanti Saya di surga Kalau sekarang saya mati Di surga Cuma rohnya saja Atau jiwanya Tubuh belum Waktu Akhir jaman Tubuh jiwa saya digabung Sama-sama masuk surga Waktu yang masuk neraka Tubuh jiwa roh digabung Sama-sama Masuk neraka Di penghakiman terakhir Ya Semua orang berdosa Berdiri Untuk Mendapatkan Hukumannya Tapi termasuk tingkatan hukuman Jangan bilang di neraka Semerata hukumannya Karena dosa beda-beda Tingkatan-tingkatan dosa beda Maka hukuman juga harus berbeda Tapi di surga Kita orang percaya Akan berdiri juga Di hadapan Tahta Untuk apa? Bukan untuk ditentukan masuk surga Karena bukankah kita sudah pasti Selamat Ketika kita percaya pada Yesus Dan kita tidak bisa dihukum Karena Kristus sudah menerima hukuman Terus kita berdiri di tahta penghadiran Untuk apa? Untuk menerima upah Dari segala perbuatan kita Yang di dunia ini Ya Nah Karena itulah Itu Penghakiman individual Hanya kita dan Tuhan yang tahu Kita masuk mana Tapi penghakiman masal Kita dihakimi Di hadapan Semua manusia Di seluruh dunia Ya Jadi Yang saya maksudkan tadi malam Orang kaya dan Lazarus Itu hanya jiwa Atau rohnya Tubuhnya masih tunggu Akhir zaman Ada orang tanya Pak Bagaimana kalau dia tidak punya tubuh lagi? Misalnya Tenggelam di laut Lalu sudah dimakan oleh tujuh ikan Lalu ikan ditangkap oleh nelayan Bawa di pesta Banyak orang makan Pada waktu Tuhan Yesus datang kembali Bagaimanakah dia menemukan tubuh orang Yang di laut itu? Saya pernah ditanya begitu Saya jawab Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Itu saja Ya Itu baik Kalau kena bom Itu kena bom Itu bisa hilang langsung Hangus semua hilang Tapi Kita percaya ada kebangkitan tubuh Dan Pasti tidak mustahil Bagi Tuhan Tuhan Yesus datang kembali